Truk tronton bermuatan semen mengalami kecelakaan lalu lintas di jalan raya puncak tepatnya di kampung Cibereum Kaler, kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, akibatnya tiga orang mengalami luka-luka dalam kecelakaan tersebut dan saat ini sudah dibawa ke tempat pelayanan terdekat, Kamis, 22 Juni 2023. Selain itu, arus lalu lintas dari arah Cianjur menuju puncak Bogor dan sebaliknya mengalami kemacetan hingga 2 km, akibat jalan tertutup badan truk dan puluhan karung semen. Asep Wahyudin. 59, saksi mata mengungkapkan, saat terjadi kecelakaan, ia sempat mendengar suara benturakan yang cukup kencang dari arah jalan raya, pas kecelakaan terjadi saya benturan yang cukup kencang. Dan setelah dilihat ke arah jalan, ternyata truk tronton mengalami kecelakaan, ucapnya, truk tronton bermuatan semen tersebut, lanjut dia, melaju dari arah puncak menuju Cianjur. Badan truk tronton dan semen menutup badan jalan, informasinya ada pejalan kaki tertabrak truk tronton tersebut, dan saat ini sudah dibawa ke tempat pelayanan kesehatan, ucapnya, berdasarkan pantauan di lapangan, hingga saat ini jalan raya Ciberum, puncak Cianjur masih mengalami kepadatan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!